Siapa yang ngerasain udah gonta ganti keeper, cobain keeper ini, keeper itu tapi masih saja nggak cocok dan ketika lihat keeper dipakai musuh itu GG banget Kalian wajib dengerin penjelasan kali ini karena gue bakal bahas beberapa keeper terbaik dan harganya itu murah-murah banget yang ada di FC Mobile dan gue bakal bahas tips bagaimana mencoba keeper agar tidak zonk dan ketika membeli keeper itu tidak zonk seperti yang kalian alami belakangan ini Kira-kira siapa aja keeper terbaik itu, langsung saja kita ke videonya Let's go! Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Di kesempatan kali ini teman-temannya kita bakal bahas keeper lagi tapi ini agak berbeda keepernya karena kita bakal bahas full keeper yang murah-murah aja Karena apa? Karena kemarin banyak banget yang bilang Bang, keeper gue beli kok nggak cocok atau nggak sesuai dengan gameplay yang lu mainkan ketika memukai keeper-keeper murah ya bang Nah disini gue bakal jelasin juga kenapa keeper-keeper kalian itu tidak se-GG dan juga kenapa tidak sesuai dengan gameplay atau review yang gue praktekin dalam video-video yang ada di Bobo Channel ya guys ya Nah jadi sekarang kita bakal bahas detail banget karena kita bakal bahas keeper-keeper murah aja Karena yang bagus itu bukan keeper yang mahal cuy Yang bagus adalah keeper yang cocok ya Yang bagus itu bukan keeper yang overera tinggi tapi yang bagus itu adalah keeper yang cocok Terus Bang, kalau yang bagus itu keeper yang cocok kenapa harus ada rekomendasi ya kan? Nah rekomendasi itu tujuannya Tujuannya apa guys? Ini sudah sering gue katakan ya Jadi tujuannya ada rekomendasi itu Ya walaupun kita tahu teman-teman ya Kita tahu kita bikin rekomendasi Kita tahu bahwa tidak semua keeper yang ada di rekomendasi itu bakal cocok untuk kalian Tapi dengan adanya rekomendasi keeper yang murah-murah seperti ini Itu mempersempit market Jadi kalian nggak perlu cobain semua keeper yang ada di marketplace Market FC Mobile ya Dan kalian tinggal cobain beberapa keeper yang menurut kalian OP dan menurut kalian cocok dengan squad kalian Karena jujur saja semua keeper murah disini itu nggak semuanya cocok dengan yang gue pakai Ada beberapa keeper yang memang nggak cocok di akun gue Dan ada yang cocok banget di akun yang lain Dan gue biasanya kanya referensi ini dari viewer, dari membership, dari beberapa teman yang lain juga Oke kita bakal bahas dari harga yang paling mahal ya Karena ini yang paling mahal itu tidak tembus 10 jutaan Untuk evo base-nya Nah yang pertama yang kalian harus pahami Untuk mencoba keeper atau membeli keeper Itu kalian jangan langsung level up ke level 20 Haram itu guys Ya kalau kalian yakin sih nggak apa-apa ya Tapi kalau kalian masih mencoba-coba ya Misalkan kalian beli VDS Jangan langsung kalian level up ke level 20 Tapi wajib beli evo merah Jadi menurut gue teman-teman ya Kalau kalian beli keeper itu wajib banget evo merah Mending murah tapi evo merah daripada mahal tapi evo ijo Misalkan kalian beli Allison Beli Allison yang welcome Itu evo merah dengan harga 22 juta ya 24 juta maaf Dan ini kalian bisa membuka poin kemahiran Yang sering gue bahas yaitu adalah shot stopper Atau penghenti tembakan Ini bisa terbuka ketika poin kemahiran memiliki 4 poin Dan itu bisa didapatkan di evo merah Atau evo emas Kalau evo emas itu terlalu mahal ya Jadi nggak perlu Mending kalian beli yang evo merah Kemudian kalian membeli evo merah Jangan lupa poin kemahirannya kalian masukin teman-teman Poin kemahiran kalian ambil disini Itu ada menerkam itu level 3 naikin ya Setelah itu kalian bisa membuka stop stopper level 1 Itu penting banget teman-teman ya Nah kemudian Kemudian teman-teman Kalian bisa level up sampai level 5 atau level 10 Jadi kalau amit-amit nggak cocok Kalian bisa jual lagi Dan rukinya itu nggak terlalu gede Nggak terlalu tinggi ya Jadi itu cara gue mencoba pemain-pemain gue teman-teman ya Kalau nggak cocok baru kita jual Kalau cocok ya kita lanjutin level up-nya gitu Nah yang pertama disini ada fundersar Untuk atributnya sih kita nggak perlu bahas ya Untuk pemain-pemain murah Atau pemain-pemain old Atau zaman lawas Kalian nggak perlu khawatir tentang atribut yang sudah ketinggalan cuy Ya kalau kalian bandingkan Kalau kalian bandingkan Ya misalkan oblak ini dengan Allison yang KTP Eh bukan KTP ya Dengan Allison yang welcome Itu mungkin Allison yang welcome itu ketinggalan untuk atributnya Dan ini menurut gue nggak terlalu berpengaruh ya Karena memang standard atribut itu naik Standard ya Bukan Bukan Atribut aslinya Standard misalnya Dulu keeper enak itu Kalau penerkaman itu 87 itu udah enak Dan sekarang dinaikin kalau udah enak itu Kalau penerkamannya itu di angka 92 atau 90 Nah itu namanya standardnya naik Jadi itu yang gue bahas Jadi kalian nggak perlu risau tentang atribut yang ketinggalan Kedua adalah donar rumah rival Eh bener Donar rumah yang rival itu mahal cuy Donar rumah yang TOTW Over 92 Ini menurut gue masih oke banget Kalau kalian pakai ya Kenapa gue suka donar rumah Gue kalau keeper itu lebih suka bahas postur Dibanding atribut sekarang guys Kalau dulu gue sering banget bahas atributnya Karena sekarang atributnya udah bagus semuanya Jadi kita bahas posturnya Gue suka banget donar rumah ini Dengan posturnya 196 untuk tingginya Dan beratnya itu di angka 90 kg Jadi donar rumah ini salah satu keeper Dengan penghenti power shot terbaik Jadi kalau power shot itu kan Biasanya keeper itu kan agak susah ya Agak susah untuk menghentikan bola Tapi kalau donar rumah VDS itu menurut gue sih oke banget Untuk menghentikan power shot dari musuh kalian cuy Gimana menurut kalian Yang udah pakai donar rumah Menurut gue sih paling oke Untuk menghentikan power shot Penalti itu juga bagus banget ya donar rumah ya Ya kemudian ada elisen Elisen ada dua Itu elisen yang welcome Dan juga elisen yang KTP Dua-duanya ini masih oke banget Temen-temen Asalkan kalian pakai evo merah Tapi coba terlebih dahulu Coba di level 10 Level 5 Kemudian kalau cocok Gas ke level 20 Itu baru bakal oke banget Udah banyak juga Yang pakai elisen KTP ini Dari Bobo Channel ya Ketika kita kasih saran Dan banyak juga yang cocok Dan ada beberapa yang memang kurang cocok Dan itu kalau gak cocok Kalian jangan paksain Dan jangan terlalu ngeluh ya Karena ngeluh itu gak akan merubah Keadaan keeper kalian Bakal menjadi cocok Tapi kadang gue bercandai guys Itu ranumannya gak cocok Itu bercandai guys ya Itu gak cocok dengan akun kalian Dan gak perlu kalian paksakan Kalaupun mau dipaksakan Coba di beberapa hari Dan mungkin di 10 match 10 match di head to head Itu bakal Mungkin bisa berubah Kalau emang cocok Ya bakal cocok Kalau enggak ya Tetap aja gak cocok Karena dulu Van Der Sar yang gue pakai ini Sekarang ini Itu dulu awalnya gak cocok guys Dan gue pakai beberapa match Sampai 1 minggu Kalau gak salah ya Anak-anak membership tuh tau Jadi ketika itu Van Der Sar gue masih level 5 Dan mereka bilang Bang naikin ke level 14 Oke gue naikin ke level 14 Dan ketika main head to head Gue pakai mode offensive Atau yang attack Itu ternyata enak banget guys Sampai sekarang pun juga masih oke Dan menurut gue Untuk CB nya Ini baru Satu ini gue nemuin CB 2 CB keeper paling maut Yaitu Van Der Sar Lucio dan Lauren Blanc Itu enak banget Asli Oblak Oblak TOTY Menurut gue oke Ada 2 oblak di sini Oblak TOTY Dan juga oblak Raffle Ini menurut gue bagus Tapi masih Kadang itu agak Angin-anginan ya Tapi bagus Agus guys Ketika dia anginnya bagus Bagus banget cuy Kemudian ada Cortoa Cortoa ini Itu hampir mirip Dengan si Van Der Sar guys Cortoa itu Tipenya itu adalah Cocok-cocokan Kalau Allison itu Lebih sering cocok Dan Donor ini Bertiga ini Lebih sering cocok Kalau oblak itu Lebih banyak anginnya ya Kalau Cortoa ini Lebih ke cocok-cocokan Ketika cocok Itu gak ada angin jelek Semuanya bagus Kalau kamu match apa Itu semuanya bagus Cortoa itu Jadi ketika udah cocok Kalian ketemu gue kayak yang cocok Cortoa misalnya Itu bakal enak banget Dan Cortoa ini Kalau misalkan Kalau beli Itu harus evo merah guys Evo merahnya berapa ini 19 juta Masih terjangkau lah ya 19 juta Kemudian kalian level upin Ke level 5 Level 10 Kalau emang cocok Kalian gas ke level 20 Kalau emang gak cocok Yaudah jangan dipaksain Karena Cortoa ini Agak susah cocoknya Ya Buat kalian yang punya Cortoa Tapi gak cocok Tulis Apa namanya Pengalaman kalian Dengan Cortoa Dan kemudian Kalau kalian punya Cortoa Dan itu cocok Tulis pengalaman kalian Di kolom komen Gue pengen denger Pengalaman kalian Dengan keeper kalian Yang gak cocok Dan juga yang cocok ya Kalau fundersar udah banyak Fundersar udah sering Gue denger Anak-anak bilang Bang enak banget bang Fundersar bilang Wah mantap banget bang Ada juga Bang fundersar gue Kok gak kayak punya lu ya bang Itu juga sedih sebenernya guys Kalau kalian bilang gitu Gue juga pengen keeper kalian Semuanya bagus Tapi yang namanya Keeper itu yang melakukan AI ya Buat ya Itu gak bisa kita Pastikan Dan gameplay kita tuh Gak berpengaruh ya Bukan berarti Kalau keepernya jelek Kita gak jago Bukan Semuanya jago guys ya Oke Next ada Kobel ya Kobel disini Untuk gue bagus Ya Agak angin-anginan juga Yang TOT itu Banyak yang angin-anginan ya Ada Kobel Kobel Stage night Ini lumayan angin-anginan guys Next ada Mardashvili Mardashvili ini Lebih ke Emang bagus Dan banyak yang Cocoknya juga Tapi yang gak Yang bagus banget Itu enggak Enggak yang Kayak fundersar Kortowa gitu Enggak Dia lebih ke Arah cukup lah ya Emang bagus sih Menurut gue Mardashvili itu bagus Tapi gak yang bagus banget Dan banyak banget Player yang cocok Dengan si Mardashvili ini Jadi kalau kalian Udah gonta ganti keeper Masih gak cocok terus Cobain Mardashvili Siapa tau bisa cocok Dengan Mardashvili Harganya murah banget Kalian bisa beli Evo merahnya itu Di harga 29 juta Tapi masih mahal ya Perkeeper tuh Masih mahal cuy 20 juta Evo merah itu Kayaknya kita baru dapet Si fundersar ini Oh bener ya Fundersar ini Kita baru bisa dapet Ini yang 4 jutaan aja Base nya Merahnya 29 juta Tuh Ngeri kali Next ada Onana Onana ini Menurut gue Oke Cukup ya Kalau kalian mau pake Bisa ya Kalau kalian mau coba-coba Juga boleh Karena gue udah pernah review Dan menurut gue Gameplay nya itu Gak yang buruk banget Gak bagus Menurut gue bagus Cuman untuk power shot Untuk menghalang power shot Itu kurang bisa Menurut gue Tapi masih Dalam kategori bagus ya Bagus Oblak rival juga bagus Kalau menurut gue Kalau menurut gue juga Gameplay nya lebih oke Dibanding yang TOT Walaupun harganya Lebih murah ya Ya gak tau aja guys Ini menurut pengalaman pribadi ya Next ada Peter Cech Peter Cech ini udah hampir Tenggelam waktu itu ya Dan kemudian ada update Gameplay April terbaru Peter Cech ini Perlahan naik lagi guys Dan sekarang dia lagi Naik down banget Ya Peter Cech yang KTP Itu banyak sekali yang pake Sekarang Dan menurut gue Gameplay nya masih oke banget Apalagi kalau itu cocok Dengan squad kalian Susah banget untuk Menjebol Peter Cech Gue pernah ngalamin Dan sering Ngalamin Peter Cech ini Susah banget dijebol Dan harganya Yang merah itu Itu Cuman 8 juta Dan teman-teman Ini info buat kalian Gue bakal cobain Pemain Bukan Gue bakal review keeper Tapi Keepernya gak ada Di rekomendasi ini Ya Sengaja gak gue masukin Biar apa Biar kalian itu gak tau Ya iyalah Biar kalian gak tau Oke Jadi disini gue udah beli Ya gue udah beli Gue masukin ke pesanan Dan disini kita belum dapet Cluenya Harganya itu 15 juta Evo merahnya Murah kan Evo merahnya 15 juta Dan gue bakal cobain Dan ini termasuk dari Saran viewer Atau request dari viewer Bang Cobain keeper ini bang Ini bagus Enak Murah Cobain gitu ya Dan gue setuju Gue bakal cobain Dan menurut gue Keeper ini termasuk Keeper yang OP Pada masanya ya Dan kita gak masukin Ke rekomendasi Biar kalian penasaran Next ada Sinclair Sinclair ini adalah keeper Yang angin-anginan banget Ya Kalo anginnya lagi bagus Jangan harap Kalo Kebeli dong guys Dia tau mau di review Langsung dapet Langsung dapet cuy Wah GG GG Ntar ya gue buatin videonya ya Ntar ya Oke Sinclair ini Dia anginnya itu lumayan Lumayan susah guys Kalo lagi bagus Ini bakal bagus banget Asli Bagus banget Udah kayak corto aja dia ya Tapi kalo lagi jelek Jelek Nah itu aja catatannya ya Dan Disini untuk tingginya juga bagus Oh iya Ada satu keeper Yang menurut gue Itu layak untuk dibahas ya Yaitu adalah Anthony Lopez Banyak sekali yang request Dan kemarin juga Kalian bisa lihat Review gameplaynya di Youtube-nya Bang Artona Kezawa Itu juga Dia udah review gameplaynya Dan gue bisa ambil kesimpulan Dari Siapa Si gameplay dari Anthony Lopez Dari videonya Bang Artona Kezawa Nanti kita bakal bahas Di akhir video Kalo kalian pengen tau Pembahasan dari Anthony Lopez Next ada Alison yang KTP Ini masih oke banget Masih gigi banget Minimal evo merah Pope Nick Pope ini adalah Salah satu keeper Yang bagus banget Untuk penyelamatan Placing shot Ya Placing shot itu Emang susah banget Placing shot Finish shot guys Placing Placing Bahasa Indonesia Dicampur bahasa Placing shot Finish shot ya guys Finish shot Itu merupakan Meta banget Di FC Mobile Dan menurut gue Pope ini adalah Salah satu keeper Yang bisa menghentikan Finish shot Dengan akurasi Yang lumayan bagus Ya jadi Ya walaupun Tetap bisa kebobolan Tetap bisa Cuman dia memiliki Presentase yang bagus Untuk menyelamatkan Finish shot Karena dia tingginya Bagus banget Di angka 199 Hampir 2 meter Tingginya Menarik kan Menarik Cesnai Dan Provedel Gue gak bahas Zanef dulu Nanti Zanef terakhir Provedel dan Cesnai Ini menurut gue Cocok-cocokan Titik Tidak ada yang lain Cocok-cocokan Ya Zanef Zanef ini menurut gue Oke teman-teman Dan menurut gue Juga gampang banget Buat ngecokin squad kalian Kalau ada yang gak cocok Itu coba kalian Otak-atik Di Mode Gameplaynya Yaitu ketika kalian In-game Itu ada mode Offensive Ada defense Ada balance Itu kalian otak-atik Masukin ke offensive Masukin ke defense Masukin ke balance Itu kalian Kalau ada yang cocok Itu kalian pake dulu Beberapa match Sampai beberapa hari Kalau Kalau udah Kalian coba lagi Kemode kesukaan kalian Setelah itu kalian bisa Menikmati Zanef Itu coba kalian Praktekin terlebih dahulu ya Next Gue bakal bahas Anthony Lopez guys Anthony Lopez itu bagus Jujur Jujur ya Bagus Untuk menghentikan Power shot juga bagus Tapi itu dunia Minusnya itu cuman satu Menurut gue Anthony Lopez ini Dari keeper lion ya Menurut gue Minusnya cuman satu Ada di tingginya Jadi kalau kalian Lihat videonya Bang Artuna Kezawa Temen-temen ya Itu dia ketika Dapet Power shot itu Sering Reflectnya bagus Tapi sering Tidak nyampe Jangkauan tangannya itu Tidak nyampe 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 Nah jadi seperti itu Untuk pembahasan Keeper murah saat ini Dan ini keepernya Udah dateng Teman-teman ya Bakal kita Review ya Kita kulik-kulik Keeper-Keeper ini guys ya Nah jadi seperti itu Semoga teman-teman Bermanfaat video yang gue Bikin kali ini Keeper-Keeper murah Kenapa harus murah sih bang Kenapa gak yang mahal Nanti mahal kita bahas lagi Cuy Gak apa-apa ya Kalau murah Kita bahas sendiri Mahal kita bahas sendiri Biar gak terlalu nyampe Gitu ya Yang penting keeper itu cocok Gak perlu kalian beli Yang keeper yang mahal-mahal Apalagi duit kalian yang terbatas Seperti gue gini Ya kalian gak perlu Gak perlu maksain lah Beli keeper yang murah-murah Evo merah Level up Bagus Cocok Itu bakal gigi Oke terima kasih teman-teman Semoga video ini Bermanfaat buat kalian semuanya Dan sampai jumpa di video Berikutnya See you